Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Akung Murtiantor petani dan penjual alpokat maupun durian premium dari Kelurahan Gedengan, Kecamatan Jumam Tonok, Kabupaten Karanganyar kali ini di kebun Kak Tias yang ada di podang ini bibit dulu dari mas tani semuanya alpokatnya ada jenis alpokat pangeran alpokat Markus, alpokat aligator, alpokat Miki ada juga jenis alpokat yang dulu terkenal di Kediri atau alpokat Kelut oke kita lihat di usia tanam ini sampai saat ini kurang lebih antara 17-18 bulan pertumbuhan sudah seperti ini dulu tanam ketinggalan bibit 1 meteran nah ini di depan saya ini nah ini SOP perawatannya ini semuanya dari mas tani nah ini sudah saatnya penyiraman nah ini pohonnya sudah setinggi ini sebesar ini bahkan sudah ada yang berbuah juga teman-teman nah ini nah ini oke kita lihat bersama ini batangnya juga sudah besar nah ini ini yang berbuah itu tanpa kita beri hormon istilahnya kita berikan perangsang buah tapi itu alami ya teman-teman berbuah secara alami yang nanti ya perlu didiukan teman-teman bahkan ini sebenarnya kalau dijadikan semua ya harus full perawatan intinya pemupuan kalsium kaliumnya kemudian magnesiumnya harus intensif makanya tadi nanti kita belikan pupuknya nah ini besok tenaganya biar menyemprotkan nanti bentar lagi mungkin kesini ya tenaganya untuk irigasi karena irigasinya manual teman-teman ini nah irigasinya manual dengan sistem selang nah ini tapi alhamdulillah mayoritas ya pohonnya udah besar-besar rimbun-rimbun disini ada durian lokalnya juga teman-teman itu juga sudah bunga ini nanti harusnya ini siram sama MKP NO3 sama kalsium biar bunganya tidak rontok nah ini ini ada 75 nan kalau tidak salah saya 75 batang pohon alpukat nah ini nanti teman-teman ini aja sudah buka apalagi nanti di usia pohon itu 3 tahun 4 tahun semoga saja per pohon itu bisa satu kuental namanya nah ini menyenangkan ini pohonnya nah ini nah di usia 4 tahun itu sudah menghasilkan satu kuental kuental 20 ribu mantap ini buahnya teman-teman diusia 17 bulan buahnya luar biasa ini kemarin tak suruh mupuk nanti tak suruh memberikan pupuk kandungan kalium kemudian saya suruh mupuk lagi tambahan magnesium minggu berikutnya kalium dicampur sama kalsium lagi kalau minggu awalnya itu kalium sama magnesium nah ini tujuannya apa agar daun bisa tetap terubus pohon tidak stress teman-teman ini loh ini mau muncul buah lagi ini loh biar terubusnya daun tetap biar tidak stress ini calon bunganya okeh buah nanti jangan wih sekitar usik okeh okeh teman-teman luar biasa teman-teman ini loh teman-teman buah yang ini diusia tanam 17 bulan 17 bulan wah biar gogro 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 plus buah 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 okeh ini teman-teman nah ini bunganya teman-teman apa kamu gak pengen punya buah dari tanah begitu deket loh pengen opora teman-teman semuanya berinvestasi mulai dari sekarang kalau kamu seorang pegawai sebaiknya mulai dari sekarang sudah mulai tanam jadi nanti untuk apa kamu tidak harus menunggu pensiun itu buah yang kamu tanam itu sudah menghasilkan teman-teman ini per kilunya 20 ribu cepat banget bakul pelayan padahal ini yang jenis mici ini paling tidak itu satu kilonya itu kalau bakul saya nyebutnya bakul itu 20 ribu boleh itu langsung borong satu kilo ini mantap teman-teman manus-manus cantik-cantik loh manus-manus 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 ya tak ya tak ya tak ya tak iya kan iya kan iya kan iya 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 Pohon baru 17 bulan Tanam Dari ukuran 1 meter Perawatan SOP nya Mas Tani Pohon batang SOP nya perawatan Mas Tani Ini jika enak kembang Ini jika enak kembang Ini jika enak kembang Ini jika enak kembang Ini jika enak Ini jika enak Lihatlah teman-teman Nah kita lihat ya Satunya ya Ada dua pohon yang bunga Dan buah Oke satunya mana ya Kita cari ya teman-teman Nah ini Oke teman-teman Besar ya Satunya mana ya Ada dua Yang Buah Nah ini Yang satu ada dimanakah Balai itu Ada pohon durian juga teman-teman Markus ya teman-teman Itu jenis Markus Nah untuk pohon duriannya Turian bawor teman-teman Nah ini Turian bawor War Tawar Tawar Alhamdulillah Empat batang Dan lainnya Alpokat 75 batang Oke kita cari Mana lagi Mana lagi satunya Yang buah ya Oh ini satunya teman-teman Ini pohon satunya yang buah Beda pohon ya teman-teman Aligator 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 teman-teman Aligator ini Alpokat Aligator Aligator Ini teman-teman 75 batang pohon Alpokat Yang bisa saya informasikan Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya Silahkan komentar di bawah ya Ini ya Perawatannya Dan lain-lain sebagainya Silahkan Balau matanya Oke terima kasih teman-teman Sudah Menyempatkan untuk melihat Vlog saya Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati